Presiden Joko Widodo kembali meninjau langsung penanganan korban gempa bumi, salah satunya di Posko Bantuan Pas Pampres Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo ingin memastikan bahwa para pengungsi dalam keadaan baik. Selain itu, kunjungannya untuk memastikan pembangunan rumah bagi warga terdampak yang direlokasi dapat dikerjakan mulai hari ini. Pengungsi tadi semuanya kita lihat sehat, tetapi yang paling banyak memang ingin agar segera pembangunan rumahnya dimulai. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya ke sini untuk memastikan bahwa pertama, yang relokasi hari ini dimulai pembangunannya. Hari ini relokasi dimulai pembangunannya. Kemudian yang kedua, nanti hari Kemis ini baru persiapan termasuk verifikasi semuanya selesai, nanti hari Kamis untuk bantuan yang bukan relokasi, yang bantuan Rp50 juta, Rp25 juta, dan Rp10 juta juga akan diberikan. Hari Kamis dimulai diberikan, sehingga masyarakat mulai ikut beraktifitas, membangun rumahnya, membantu membangun rumahnya, kita harapkan juga ada kegiatan masyarakat, ada kegiatan ekonomi, ada pergerakan ekonomi. Itu yang kita harapkan. Selain itu, Presiden Jokowi mengatakan pada tahap pertama akan dibangun 200 rumah tahan gempa. Bagi warga, terdampak gempa dan akan selesai pada akhir Januari 2023. Presiden Jokowi Dodo juga menjelaskan rumah pembangunan tahap pertama akan dibagi dua sesi, yaitu pada akhir Desember 2022 akan jadi 80 unit rumah, dan pada akhir Januari 2023 akan jadi 120 unit rumah. Konsep rekonstruksi rumah di desa Sirna Galih menggunakan teknologi rumah instan sederhana sehat atau rishat. Terima kasih.